Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi di channel youtube Hakem Electronics ya Disini saya Sedang mengerjakan Televisi LED Dengan merek Panasonic 32 inch ya Dan sudah terlihat kerusakan Seperti pada Gambar Jadi Suatu saat dia normal Dan Setelah sekian detik Dia Berhenti sejenak Jadi kadang merumah Kadang berhenti ya Nah untuk Kerusakan seperti ini Biasanya ada tegangan yang Naik turun Di bagian VGH Dan VGL nya Kerusakan seperti ini Diakibatkan sebenarnya itu Kekonsletan pada panel ya Bukan di tikon Tapi di panelnya Di panelnya itu konslet Oke untuk Memperbaikinya Kita lanjut Cek di bagian Jalur tikon ya Oke teman-teman Jadi perhatikan di jalur Ini ya Di jalur masuknya Fleksibel dari Tikon Ya Masuknya fleksibel dari Tikon sini Ke tikon Layar Ya Disini ada Jalur Nah ini ada Jalur jumlahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Berapa ini Ya yang berjajar disini Untuk lebih jelasnya Saya perdekat ya Saya zoom Nah ini dia teman-teman Jalurnya ya Ya Kelihatan gak Bentar Blur teman-teman Oke ini dia jalurnya ya Ini Jalur yang bermasalah Ada disini Nanti saya cek Tegangannya Namun Teman-teman harus Menggunakan cermin Di bawahnya ya Untuk memastikan Pada saat kondisi normal Itu tegangan Ada pada VGH Atau VGL Karena nanti Ada tegangan Yang naik turun ya Oke saya cek dulu Tegangan yang mana Yang naik turun Jadi di pin tadi Kita cek Satu persatu Disitu pasti ada Tegangan yang Naik turun ya Teman-teman ya Perhatikan di Multi sini ya Yang ini normal Kita cek dari Paling kecil ya Paling bawah Normal Ini juga normal Ini juga normal Normal Nah ini dia teman-teman Jadi ketika Tegangan pada Posisi VGH Gambar Diam Atau Ngeblanknya Diam ya Gambarnya Diam Perhatikan Ketika pada Tegangan VGH Atau 27 Tegangannya itu Diam Dan ketika Minus Tegangannya normal Ya Ini pin Nomor Bentar Saya hitung dulu Ini saya tandai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Pin nomor Tujuh Dari Paling kecil Ini kan Agak miring Miring dari kecil Sampai besar Atau Dari bawah Ke atas Nomor Tujuh Dari Sini Dari Kalau posisi Seperti ini Nomor Tujuh Dari Kiri Pin Nomor Tujuh Dari Kiri Itu Tegangan VGH Pada Posisi VGH Gambar Diam Jadi Ketika Nanti Tegangan Itu Kita Kasih Suntikan Dari Tegangan VGL Maka Tegangan Apa Maka Gambar Mungkin Akan Menjadi Normal Ya Oke Kita Cek Lagi Yang Lain Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Dan Sebaliknya Yang Satunya Ketika Tegangan VGL Gambarnya Diam Ya Dan Ketika Di VGH Gambar Normal Grat Pin Pin 7 Dan Pin 8 Itu Berbalik Yang Pin 7 Ketika VGH Diam Dan Yang Pin 8 Ketika VGL Diam Ya Kelihatan Ya Dan Bisa Diperhatikan Di Multi Ya Oke saya coba cut dulu Kedua pin ini Apa yang terjadi ya Saya coba cut dulu Oke teman-teman Sudah saya cut ya Kedua jalur tadi sudah saya cut Kita coba kembali Dan hasilnya Gambar ngeblank bergaris Seperti Ya kelihatan pada cermin ya Ngeblank bukan ngeblank disini Bergetar dan bergaris ya Kita cek tegangan Pada panel Bukan pada tikon Tapi pada panelnya Kita cek pada panelnya Jadi yang menuju ke panel Kita cek tegangannya Tidak ada Ya minusnya Minus 0, ya 1 minus 1, berapa itu Seharusnya disini Pin VGH Dan yang nomor 7 Ini seharusnya VGL ya Oke Yang ini VGH Yang disini VGL Oke nomor 8 Coba kita Apa namanya Yang disini Tegangan Ini VGH Ya setelah tadi saya Melakukan pengecekan ya Dari jalur Dari depan sini Tadi Disini ada Pin Pin ODD Dan Event Ya disini ada tulisan ODD Dan Event Nah kedua pin ini Yang tadi Yang bergetar Yang naik turun ya Nah tadi kan Sudah diputus Di bagian depan Dari bagian panel Disini ya Disini tadi Sudah diputus Jadi nanti Yang tegangan Yang tadinya VGL Posisi gambar normal Istilahnya Ketika normal Yang ODD ya Yang ODD Kayaknya Ntar kita coba cek dulu ODD ya Yang ODD Yang ODD Tadi Ketika posisi Minus Itu gambar normal Eh Ketika posisi Plus ya VGH gambar normal Kita jamper langsung Ke VGH Disini ya Atau Ada disini VGHF Ada tulisannya VGHF Dan VGH disini Juga ada Kita cek dulu Tekan VGH nya Apakah normal Jadi intinya Untuk kita Mengetahuinya Atau Mempermudah Memperbaikinya Itu Pas Pengecekan Sebelum Kita potong Tadi ya Jadi kita Perhatikan Ketika gambar normal Ini posisinya Pada tagangan Apa Gitu ya Tadi sudah Saya jelaskan Di depan Oke sekarang kita cek Tegangan VGH nya Tegangan VGH nya Diam 2,7 Ya Oke Dan Tegangan VGL nya VGL nya Ada disini Normal Min 2,4 Diam Ya Jadi Pin ODD Itu kita Jemper Ke VGH Disini Ya Pin ODD Kita Jemper Ke VGH Atau Pin Nomor 8 Pada Jalur Depan Sini Tadi Jadi Dihitung Nomor 8 Untuk Untuk Lebih jelasnya Nanti Pas sudah Saya Jemper Saya Lebih Dekatkan Lagi Ini Saya Hanya Menerangkan Caranya Ya Jadi Pin ODD Kita Jemper Ke VGH Dan Pin Event Kita Jemper Ke VGL Ya Oke Cara Menjemper Menggunakan Kawat Jemper Atau Email Email Kecil Kalau Saya Menggunakan Ini Menggunakan 10 Jam Menggunakan Bekas 10 Jam Jam Dinding Ini Sudah Cukup Kuat Untuk Kawat Jam Dan Untuk Jalur Arus Arus Kecil 21 Amper Atau 0, Sekian Oke Kita Jam Jemper Dulu Oke Teman Teman Ini Saya Sudah Melakukan Jemper Perhatikan Yang Saya Jemper Yaitu Pin 7 Dan Pin 8 Ini Pin 7 Dan Pin 8 Di Yang Pin 7 Saya Jemper Ke Sini Nah Ini Pin 7 Pin 7 Masuk Ke VGHF Ya Disini Ada Tulisannya VGHF Pin 7 Masuk Ke Pin VGHF Ya Dan Pin 8 Masuk Ke VGHR Ya Kehatan Nah VGHR Menggunakan Kawat Ini Caranya Seperti Itu Atau Mungkin Teman Teman Langsung Bisa Disini Ya Disini Ini Yang Pin 7 Dan Pin 8 Pin 7 Teman Teman Jemper Ke Pin 9 Ya Dan Pin 8 Teman Teman Jemper Ke Pin 10 Ini Dua Jalur Ini Adalah Pin VGHF Dan VGHR Ya Jadi Bisa Langsung Lewat Sini Ya Oke Caranya Seperti Itu Lalu Kita Coba Hasilnya Seperti Apa Oke Ini Hasilnya Sudah Tidak Slow Motion Cuma Pixelnya Itu Kasar Ya Kelihatan Pixelnya Itu Kasar Kalau Slow Motion Sudah Hilang Ya Dan Sesekali Ada Muncul Garis Vertikal Ya Oke Hasilnya Tidak Sesempurna Awal Karena Ini Hanyalah Melakukan Jemper Menjemper Oke Cukup Sekian 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 Saja Video Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Salam Dari Saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh